Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bungkulu menambah target atau sasaran penilaian layanan publik di tahun 2022, yakni kualitas sumber daya manusia para tur sipil negara sebagai pelayanan pemberi layanan publik ke masyarakat. Kepala Ombudsman Perwakilan Bungkulu mengatakan dalam penilaian layanan publik di Provinsi Bungkulu di tahun 2022 ini pihaknya telah menambah sasaran penilaian layanan publik, yakni kualitas sumber daya manusia para tur sipil negara sebagai penyelenggara atau pemberi layanan publik ke masyarakat. Ia mengatakan penambahan sasaran penilaian ini untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia para tur sipil negara sebagai pemberi layanan publik ke masyarakat. Karena kualitas SDM ASN ini menentukan pelayanan yang akan diberikan ke masyarakat sebagai penerima layanan publik, salah satunya tata kerama dan sopan santun pada saat melayani masyarakat. Otomatis ya pasti ya kualitas ya apakah itu kualitas orang atau kualitas barang pasti akan mempengaruhi produknya. Nah Ombudsman mulai tahun 2022 ini dalam kegiatan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik salah satu dimensi yang kami ambil, yang kami likas, yang akan kami nilai adalah kompetensi. Ia juga mengatakan penambahan sasaran penilaian kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara ini untuk mengetahui seseorang ASN itu memiliki keterampilan yang tepat di jabatannya atau tidak sehingga lebih efektif dalam pemberian layanan publik untuk masyarakat. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.